Seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah Daerah ini punya kesan tersendiri Ya alas ruban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di provinsi ini Apa yang kamu harapkan dari tempat yang paling mengerikan di dunia ada di tempat ini Mulai dari cerita-cerita berdalam Sampai penampakan asli peninggu alas ruban Alas ruban sendiri adalah nama dari sebuah hutan Yang didalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali Kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa Nah tak hanya hutan alas ruban Jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya Sama sekali tidak melebih-lebihkan karena memang tempat ini sungguh mengerikan Apalagi bagi yang sudah pernah melewatinya dan sialnya langsung mendapatkan kejadian menyeramkan Dan berikut kisah lebih jauh soal alas ruban yang pasti akan membuatmu jadi penakut seketika Yang pertama alas ruban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat Ada begitu banyak rumor soal alas ruban dan salah satu yang paling terkenal diantaranya adalah Cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan mumpung pembuangan mayat Kamu pasti pernah mendengar Petrus alias penembak misterius itu Konon katanya mayat-mayat korban Petrus itu dibuang disini Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram Ngerinya lagi begitu dibuang mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas Masih soal si mayat yang dibuang Konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini Yang kedua jalan alas ruban dibangun dengan darah Jalan alas ruban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa Karena harus membelah gunung Membabati sebagian hutan dan membuat jalannya Nah yang lebih mengerikan lagi Jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa Ya orang-orang terbunyi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu Alhasil banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan nyeri mereka Yang ketiga Kenyerian di jalan alas ruban Melewati jalan alas ruban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke Tapi juga mental yang kuat Soal kendaraan yang harus sangat layak pakai Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan disini cukup ngeri Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya Soal mental Jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti Kita tak akan pernah tahu Sudah sangat lajim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini Entah oleh penampakan-penampakan ngeri Makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan Di beberapa spot Jalanan alas ruban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu Yang keempat Misteri kecelakaan di alas ruban Dari cerita-cerita masyarakat setempat Jalan alas ruban ini juga sangat rawan kecelakaan Jika dihitung Mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini Dengan rata-rata korbannya meninggal dunia Menurut penduduk setempat Alasan kenapa orang sering celaka adalah Karena susah fokus Entah karena lingkungannya yang bikin merinding Atau bahkan dihantui oleh makhluk halus Tak hanya itu Jalanannya sendiri juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi Sehingga membuat resiko kecelakaan Makin besar Makanya Selalu hati-hati Ketika melewati jalan ini Karena Hal yang buruk Sangat mungkin dan mudah terjadi Di sini Yang kelima Pantangan ketika melewati alas roban Berdasarkan pengalaman dari orang-orang Yang pernah menelusuri jalan ini Ada beberapa pantangan Yang harus dihindari Jika ingin selamat melewati jalur alas roban Pertama adalah Jangan pernah melewatinya saat malam hari Usahakan Pagi atau siang Ketika langit masih terang-terangnya Memilih waktu siang Atau pagi Akan menghindarkan kita Dari banyak hal Misalnya Gagal fokus Karena kabut tebal Pantangan selanjutnya adalah Selalu abaikan godaan Yang ada di jalan Jadi Ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil Usahakan Tidak usah peduli Bahaya Kalau kamu sampai terlalu mengindahkan itu Karena Yang bakal terjadi adalah Hilangnya fokus Gara-gara ketakutan Tak hanya itu Jika sudah termakan takut Biasanya Godaan-godaan berikutnya Akan datang secara beruntun Terima kasih telah menonton Semoga Informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton